Hai semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara tuan-tuan dan puan-puan semua Satu lagi isu yang panas yang menggemparkan kita hari ini Dimana Presiden PAS ataupun Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Diminta untuk kemukakan satu bukti Dimana beliau ini telah menganggap seseorang pemimpin ini adalah komunis Haa akhirnya Tan Sri Abdul Hadi Awang diminta untuk mengemukakan bukti Persoalannya saudara-saudara Kalau Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak berjaya untuk memberikan bukti Adakah beliau akan dicob sebagai penipu Haa itu menjadi persoalan Dalam satu artikel Kit Siang Nafi seorang komunis desak Hadi ke muka bukti Veteran DAP Lim Kit Siang menggesa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Mengemukakan bukti terhadap dakwaan Kononnya beliau adalah seorang komunis Ini pasti kejutan besar kepada semua penyokong PAS Penyokong Perikatan Nasional Dan kepada penyokong Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan kepada seluruh penyokong kepimpinan Perikatan Nasional Dalam artikel ini Lim Kit Siang berkata Beliau tidak pernah menjadi seorang komunis Dan jika beliau berpegang kepada ideologi itu Tentunya Perikatan Nasional sudah menahannya Ketika mereka menjadi kerajaan sebelum ini Hadi mengulangi tuduhan Yang saya ini kononnya komunis Sedangkan dia gagal memberikan sebarang bukti Sekiranya saya seorang komunis Mengapa Kementerian Dalam Negeri KDN Tidak menangkap saya Ketika Perikatan Nasional Menjadi kerajaan selama 32 bulan Dari 2020 hingga 2022 Saya tidak pernah menjadi seorang komunis Tetapi Abdul Hadi berkeras Bahawa saya seorang komunis Bilakah dia menyedari perkara ini Katanya dalam satu kenyataan Lim Kit Siang terus mengingatkan Abdul Hadi Bahawa seorang komunis bukanlah jelmaan saitan Seperti mana pemimpin PAS Patut sedar di mana perjanjian keamanan Di antara Arab Saudi dan Iran Dibentuk oleh seorang komunis Iaitu Xi Jinping Presiden China Saya sentiasa percaya Yang Malaysia boleh memainkan peranan global Dan salah satu peranan ini adalah untuk Menjadi contoh persefahaman Toleransi dan tamadun kepada dunia Adakah Hadi bersetuju katanya Beliau juga menzahirkan rasa kesal Atas serangan Abdul Hadi terhadapnya Terutama ketika umat Islam menyambut Aidilfitri Saya tidak tahu mengapa Abdul Hadi Memilih Hari Raya Aidilfitri Untuk melancarkan serangannya Terhadap DAP dan saya Saya sudah bersalah dari politik Barisan hadapan DAP Untuk lebih dari setahun Dan saya tidak boleh Dan tidak akan memberi Respon bagi pihak pimpinan DAP Tetapi saya tidak boleh membiarkan serangan Hadi Terhadap saya tidak dijawab Abdul Hadi dalam kenyataan Yang diterbitkan Harakadeli Semalam berkata Selepas komunis Tiada tempat untuk bersembunyi Dalam hutan rimba Maka bersembunyilah mereka DAP Mereka dalam DAP Ahli Parlimen Marang itu berkata DAP tidak mengubah pendirian Malaysian Malaysia Apabila parti itu secara terbuka Mempertahankan Sekularisme Walaupun Islam agama Rasmi negara Jadi akhirnya saudara-saudara Presiden PAS diminta untuk Mengemukakan bukti Kitsiang Nafi Seorang komunis Desak Hadi ke muka bukti Ah Apa Hadi nak jawab lepas ini Tuan-tuan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan yang lanjut Dan perkembangan politik yang lain Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan semua Kita dikejutkan Di samping Rakyat Malaysia Yang Beragama Islam Sedang menyambut raya Kita dikejutkan dengan Satu pendedahan terkini Dari SPRM Saya rasa ini satu tangkapan Yang pasti mengejutkan ramai Tapi Tuan-tuan dan perempuan semua Sebelum ini juga Ada satu Kenyataan dari bersatu Dimana mereka menggesa Untuk SPRM Mendedahkan Siasatan Berkenaan dengan Siasatan terhadap Kementerian Sumber Manusia Dimana V. Sivakumar sebagai Menteri Sumber Manusia Yang dikatakan Telah menggantung Pegawainya Namun Dilihat bertugas semula Dan itu menimbulkan Sesuatu Menimbulkan Satu Bagi saya Mungkin Satu Tanda tanyalah Kepada ramai orang Dan akhirnya Parti Bersatu Menggesa SPRM Untuk Parti Bersatu Menggesa SPRM Untuk Mendedahkan Siasatan penuh Jadi hari ini pula Saudara-saudara Pendedahan terkini Dari SPRM Bagi saya ini Satu tangkapan Yang mengejutkan Ramai Di samping Yang lain Menyambut Hari Raya Dalam satu artikel Dari Biharian.com Dua Immigration Malaysia Di Bangladesh Ada aset RM 3.1 juta Ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Menahan Dua pegawai Immigration Yang bertugas Di kedutaan Malaysia Di Bangladesh Kerana Disyaki Menerima Uang rasuah Bagi pengeluaran Visa Luar negara Dan kemasukan Pelancong Serta Pekerja Bangladesh Ke negara ini Menurut sumber Kedua-dua pegawai Lelaki dan wanita itu Ditahan pada 17 April lalu Sebaik hadir Memberi Keterangan Di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya Oke baik Saudara-saudara Tuan-tuan Dan perempuan Kepada semua Yang pertama kali Di dalam channel ini Dan juga kepada Yang menonton video ini Bagi anda yang belum subscribe Anda boleh subscribe channel ini Anda juga boleh Like video ini Dan tekan share Supaya ramai yang tahu Dan boleh bantu Kembangkan channel ini Dalam artikel ini SPRM Mengesan Transaksi Kemasukan Wang yang mencurigakan Kedalam Akaun bank Kedua-dua Suspek Dan mereka Telah Diarahkan Pulang ke Malaysia Untuk membantu Siasatan Kes Mereka Direman Tiga hari Bermula 18 April Selepas Majistret Irzah Zulaika Rohanuddin Mengeluarkan Perintah Reman Di Makama Majistret Putrajaya Pada Selasa Yaitu pada 18 April Menurut sumber itu Selain itu Sumber Turut Memaklumkan Lebih 20 Akaun Bank Membabitkan Individu Dan syarikat Berkaitan Telah Diambil Tindakan Pembekuan Pembekuan Akaun Dan penyitaan Harta Ahli Tak ahli Membabitkan Penyitaan 8 bidang Tanah Dianggarkan Bernilai Kira-kira RM 3.1 Juta Sementara itu Ketua Peserujaya SPRM Tan Sri Azambaki Ketika dihubungi Mengesahkan Penahanan itu Dan Memaklumkan Siasatan Dijalankan Di bawah Seksyen 17 Dalam Kurungan A Akta SPRM 2009 Dan Seksyen 4 Dalam Kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Ruang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram Ataupun EMLE TFPUEE 2001 Saya tidak Tolak Kemungkinan Terdapat lagi Beberapa tangkapan lain Akan dibuat Selepas ini SPRM Juga Sedang Mengesan Seorang Individu Bernama Siti Liana Sakijan Untuk Membantu Siasatan Case Berkenaan Jadi Saudara-saudara Bagi saya Ini Satu tangkapan Yang amat Mengejutkan Di samping Yang lain Menyambut Raya Ada Pula Peredahan SPRM Begini Jadi Ini Pasti Mengejutkan So Apa Komen Anda Terus Sama Di Dalam Channel Ini Info Pado Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini